Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat Uqashah bin Mihsan r.a Sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisap Dan kajian ini atas request atau permintaan dari Mas Dedy Budiman Semoga Allah melancarkan mempermudah segala urusannya Allahumma amin Saat ini kita sedang merapat atau menuju dengan salah satu sahabat besar Yang telah memikul amanat agama ini di pundak mereka Dia adalah seorang laki-laki yang tidak hanya masuk surga semata Lebih dari itu para sahabat Dia masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab Marilah kita berinteraksi dengan kisah sahabat ini dari awal Selamat datang dan selamat menyaksikan Setelah Nabi Muhammad s.a.w. diangkat sebagai rasul Beliau mulai menyeru manusia kepada Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik Da'wah Islam mulai menyebar di Mekah dan mengambil peranannya terhadap para pemilih hati dan nurani yang hidup Orang-orang Quraysh mulai bersikap menentang di hadapan jalan da'wah Mereka membela berhala mereka dengan sangat gigihnya Mereka bersepakat untuk memerangi Islam dan menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya Serta menimpakan berbagai macam penindasan dan tekanan kepada mereka Hanya saja perang yang dicanangkan oleh Quraysh ini justru membuat para pemuda Yang mempunyai pikiran yang hidup melihat kepada Islam dengan penglihatan yang sangat jernih Bersih dari kotoran-kotoran jahiliyah dan noda-nodanya Sebagian dari mereka masuk Islam dengan kejernihan sempurna Mengumumkan keislamannya dan bergabungnya dia ke dalam agama yang lurus ini Da'wah Islam menggugah salah seorang pemuda yang dikenal dengan akalnya yang encer Cerdas, perasaannya yang jujur dan hatinya yang bersih Da'wah Islam menggerakkan dorongan-dorongan kebaikan dalam jiwanya Membuatnya mulai condong kepada Islam dan meninggalkan kesyirikan Da'wah Islam menemukan sebuah ruang kosong di dalam hatinya Maka ia pun bersemayam dengan mantap di sana Jiwanya memancarkan sebuah hakikat kebenaran Maka dia bergegas kepada Nabi Muhammad SAW mengumumkan diri masuk Islam Pemuda ini tidak lain adalah Auqashah bin Mehsan Sekutu dari Bani Abdus Syams Auqashah terkenal dengan ketampanannya Guandang tenang Penampilannya yang menarik Sangat berwibawa Mungkin kalau zaman sekarang itu sudah viral dengan ketampanannya Keberanian dan keteguhannya dalam menerima siksaan dari orang-orang Quraysh bersama orang-orang mu'min yang menerimanya Namun semua itu hanya menambah keimanan dan kepasrahan Serta keteguhan untuk berpegang kepada agama ini Sementara orang-orang Quraysh tidak kenal henti dalam memerangi Islam Dan orang-orangnya walaupun hanya sesaat Mereka telah mempersempit jalan-jalan kehidupan di depan orang-orang beriman Mereka berupaya mengembalikan orang-orang beriman dari agama yang mulia ini Ketika Nabi SAW melihat siksaan dan ujian berat yang menimpa sahabat-sahabatnya ini Maka beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah Sahabat Auqashah termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah Begitu sampai di sana, dia langsung menghirup udara segar kasih sayang, ketulusan, dan keamanan untuk pertama kalinya semenjak dia masuk Islam Auqashah hidup di Madinah dengan hari-hari yang paling indah dan paling cemerlang dalam naungan saudara-saudaranya Orang-orang ansar yang bersedia memberikan harta, jiwa, dan apapun yang berharga untuk saudara-saudara mereka Maka orang-orang muhajirin demi mengharapkan wajah Allah dan menginginkan rahmat, rido, dan surga yang ada di sisinya Setelah Auqashah RA menemukan nafasnya di Madinah Dia sangat merindukan saat-saat berkhidmat kepada agama agung ini dan membela kehormatannya Nabi SAW pernah mengangkatnya untuk memimpin Brigade Al-Ghamr yang beranggotakan 40 orang Mereka berangkat ke wilayah Al-Ghamr Penduduknya mengetahui kehadiran Auqashah dan pasukannya Maka mereka melarikan diri Auqashah menguasai mata air mereka dan mengirim mata-matanya sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian ternak-ternak mereka Maka Auqashah menyerang tempat tersebut dan menguasai 200 onta yang selanjutnya dia giring ke Madinah Auqashah juga ikut di dalam perang badar Pada perang ini dia menunjukkan kepahlawanannya Auqashah juga hadir di dalam perang Uhud, Khandak dan perang sesudahnya Pahlawan kita ini masuk Islam dalam deretan pertama Dia menyertai Al-Habib Rasulullah SAW untuk mengambil ilmunya, petunjuknya dan akhlaknya Auqashah menjadikan seluruh hidupnya untuk Allah dan untuk mengabdi kepada Allah SWT Sehingga Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Sejak saat itu, Auqashah selalu mencari syahadah atau mati syahid di tempatnya Demi mewujudkan berita gembira besar yang keluar dari mulut Nabi SAW yang benar dan dibenarkan Yang tidak berbicara dari hawa nasu, melainkan semuanya itu adalah wahyu dari Allah Sebuah kehormatan yang tidak tertandingi oleh dunia dengan segala keindahannya yang fana dan nikmatnya yang lenyap Auqashah adalah seorang laki-laki yang hadir di hari kiamat Lalu dia masuk surga bersama Al-Habib Rasulullah SAW tanpa hisab dan tanpa azab Manakala ketika manusia berdiri di padang mahsyar selama 50 ribu tahun Tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan Sementara matahari di atas kepala Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki Tidak dihitan dan tidak berpakaian Tiba-tiba Allah yang maha hak Azza wa Jalla Memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga Dan diirini orang-orang terpilih yang masuk surga tanpa hisab Dimana yang kita ketahui dari mereka Hanyalah Uqashah bin Mehsan Kami memohon kepada Allah Agar berkenaan mengumpulkan kita semuanya di surganya tanpa hisab dan tanpa azab Amin amin ya rabbal alamin Para sahabatku rahimahkumullah Yang masih mengikuti channel kami Subrek dulu Kalau belum Kalau tidak mau Ya tidak apa-apa Kita teruskan kajiannya Ketika Nabi SAW wafat Banyak suku dari kalangan orang-orang Arab pedalaman yang murtad Dan kemunafikan kembali menggeliat di Madinah Para delegasi berdatangan untuk mengakui kewajiban salat Tetapi mereka menolak membayar zakat Di antara mereka ada yang menolak membayarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah SAW Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka Dan berdoalah untuk mereka Karena doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka Quran Surah At-Taubah ayat 103 Mereka berkata kami tidak menyerahkan zakat kami Kecuali kepada orang yang doanya menumbuhkan ketentraman bagi kami Yaitu Muhammad Hanya mau menyerahkan zakat kepada Muhammad Seitu Abu Bakar As-Siddiq Mengambil sikap besar lagi berani Dia berkata Demi Allah Seandainya mereka itu tidak memberikan seekor anak demba kepada aku Padahal sebelumnya mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW Niscaya aku akan memerangi mereka karenanya Sesungguhnya zakat adalah hak harta Demi Allah Aku pasti memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat dengan zakat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.T bertekad memerangi mereka Di antara orang-orang yang murtad tersebut Ialah Ada orang bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi Laki-laki ini mengaku sebagai nabi di antara kaumnya Bani Asad dan Dil Zadhafan Sebagian orang-orang yang telah murtad dari Bani Abbas dan Zubian telah bergabung dengannya Sayyidina Aukashah bin Mihsan R.A berangkat Memerangi Tulaihah bin Khuwailid dan orang-orang murtad yang bersamanya Yang memberontak di atas kemunafikan Dia berangkat sambil menghunus sebilah pedang penuh berkah Yang diberikan Rasulullah SAW pada saat Perang Badar Aukashah mengambil berkah pedang ini di saat tinggal dan berpergian Di saat damai dan perang Aukashah berangkat bersama sekelompok orang dari para sahabat yang merindukan syahadah atau mati syahid Setelah kehidupan panjang yang syarat dengan jihad, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala Aukashah bin Mihsan Syahid yang berbahagia Meninggalkan dunia menuju kenikmatan yang langgang Imam Ahmad meriwayatkan dari Jalan Wahsy bin Harb Bahwa ketika Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima untuk memerangi orang-orang yang murtad Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik hamba Allah dan saudara keluarga adalah Khalid bin Walid Salah satu pedang Allah yang Allah hunuskan di hadapan orang-orang kafir dan munafik Ketika Khalid berangkat dari Zulqasah dan As-Siddiq berpisah darinya Dia berjanji akan bertemu dengannya di tempat yang bernama Khaybar Dengan para pemimpin yang bersamanya Mereka menampakkan hal itu untuk menakuti orang-orang Arab pedalaman yang murtad Abu Bakar meminta Khalid bin Walid untuk berangkat pertama kali menuju Tulaikhah Al-Asadi Setelah itu menuju Bani Tamim Tulaikhah berada di antara kaumnya Bani Asad dan Al-Watafan Ditambah dengan Bani Abbas dan Zubian yang bergabung dengan mereka Dia mengirim orang kepada Bani Jadilah Al-Ghawus dan Ta'i Agar mereka berkenan datang kepadanya Lalu mereka mengirim beberapa orang dari mereka di depan mereka Untuk menyusul jejak mereka dengan tepat Abu Bakar As-Siddiq telah mengutus Adi bin Hatim mendahului Khalid bin Walid Abu Bakar berkata kepada Adi Selamatkan kaummu Jangan sampai mereka bergabung dengan Tulaikhah Sehingga hal itu menjadi kebinasaan mereka Maka Adi pun berangkat kepada kaumnya Bani Ta'i Dan meminta mereka untuk membayat Abu Bakar As-Siddiq Dan kembali kepada agama Allah Karena mereka semuanya murtad Maka mereka berkata Kami tidak akan membayat Abu Fadol selamanya Maksud mereka adalah Abu Bakar Adi berkata kepada mereka Demi Allah Sebuah pasukan besar akan datang kepada kalian Mereka akan terus memerangi kalian Sampai kalian mengetahui bahwa dia adalah Abu Fahl Al-Akbar Yang unta jantan yang paling besar Maksudnya itu Itu pemimpin besar yang seharusnya mereka patuhi Karena Khalifahnya saat itu Abu Bakar Mereka tidak mau Adi terus berusaha Membujuk kaumnya dengan berbagai macam cara Sehingga mereka melunak Khalid bin Walid Datang dengan pasukannya Di barisan depan Orang-orang Ansar Yang bersamanya adalah Sabid bin Khais bin Syemmas Khalid mengutus Sabid bin Akram Dan Ukashah bin Mehsan Nah ini Sebagai pengintainya Keduanya disambut oleh Tulaikah dan saudaranya Salmah bersama orang-orangnya Ketika keduanya bertemu dengan Sabid dan Ukashah Mereka berempat duel satu lawan satu Sehingga Ukashah berhasil membunuh Jibal bin Tulaikah Ada yang berkata Ukashah telah membunuh Jibal sebelum itu Dan merampas harta yang bersamanya Lalu Tulaikah menyerang Ukashah dan membunuhnya Tulaikah dan Salamah Saudaranya membunuh Sabid bin Akram Khalid datang dengan pasukannya Dia melihat Ukashah bin Mehsan Telah gugur Dan itu membuat sedih kaum muslimin Khalid memerintahkan orang-orangnya agar memakamkan keduanya Dengan bajunya masing-masing Demikianlah para sahabatku sekalian Sahabat Nabi yang paling mulia ini pergi ke surga Dia masuk ke dalamnya tanpa azab Tanpa hisab Ya Allah Kumpulkanlah kami bersama orang-orang salih Dari umat kekasihmu Muhammad SAW Di surgamu Dan rumah-rumah kemuliaanmu Semoga Allah Dan para sahabat-sahabat seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh